Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu Hari ini saya ingin mereaksi Closing Statement yang disampaikan oleh Bapak Ganjar Pranowo Yang mana ia sampaikan pada debat capres terakhir Sebelum kita mulai Saya ingin ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Yoto Kmo Yang masuk ke channel saya Dan memberikan saya saran untuk bersalam santun terlebih dahulu Mohon maaf teman-teman Video saya sebelumnya tidak sopan Saya sangat menghargai saran dari Bapak Yoto Kmo Meskipun channel ini hanya channel curhat Tidak ada salahnya untuk tampil baik Mari kita mulai Bapak Ibu yang sangat saya hormati Saya dan Pak Mahfud punya tiga janji Takat kepada Tuhan Patuh kepada hukum dan keadilan Kita langsung komentarin ini aja ya Semua capres harus punya janji seperti ini Ini bagus Dan saya ingin sampaikan kepada orang yang suka nonton video gak benar Supaya tidak lagi melakukannya Sebab Tuhan tidak suka Kita nonton video gak benar Apakah ada teman-teman yang tidak setuju terhadap statement saya Coba Coba Emang nonton bokep salahnya di mana Coba tulis seperti itu di komentar ya Dan setia kepada rakyat Kenapa ini harus saya sampaikan Selama kita berkeliling Kita mendengarkan baik-baik Apa yang rakyat sampaikan Mereka sampaikan Saya catat dalam tiga hal Yang pertama Bangsa ini sering sekali dikecewakan oleh para pemimpinnya Kita tidak mau lagi itu terjadi Mulai dari fasilitas kesehatannya Sebentar Sebentar Kalimat seperti ini hanya bisa diucapkan oleh orang yang merasa tidak pernah mengecewakan rakyat Dan sepertinya Bapak Ganjar Pranowo merasa dirinya Tidak mengecewakan rakyat Jawa Tengah Tidak terpenuhi Mulai dari pendidikan yang tidak inklusif Lapangan bekerja yang tidak bisa menjangkau lebih banyak orang Atau barangkali Bagaimana Seribu kehidupan pertama untuk mencegah stunting itu Mesti betul-betul dilakukan Agar bangsa ini punya investasi besar terhadap SDM yang ada di Indonesia Kenapa tadi saya bilang sebentar Sebab saya sadari ini kita akan masuk ke sesi sindiran Itu janji yang harus tepati Kita tidak boleh lagi membiarkan kekecewaan itu terulang Dan kemarahan rakyat kemudian muncul Lalu mereka menjadi apatis Dan kali ini Beri suara Anda Kepada calon yang konsisten Yang visioner Yang mampu mendengarkan rakyat Negarawan reformis Dan tidak punya persoalan Ini sudah mulai singgung Prabowo Saya ingin sampaikan kepada Bapak Prabowo Agar Bapak tidak disebut sebagai orang yang punya persoalan Bapak sampaikanlah kejadian yang sebenarnya Dan akui bahwa diri Bapak Tidak bertanggung jawab terhadap penculikan aktivis 98 Orang lain yang bertanggung jawab Bapak sebutkan Siapa yang seharusnya bertanggung jawab Jangan dari mulut Fadli John Selanjutnya Kita harus menjaga proses politik demokrasi dengan baik Kita mesti melawan politik dinasti itu Yang didukung oleh mereka Yang statementnya sangat terbuka Menguasai sepertiga kekayaan Indonesia Sungguh-sungguh Rakyat merasa terluka karena statement itu Dan yang mengutamakan kepentingan keluarga Menjadi di atas kepentingan segalanya Hari ini kampus berbicara Masyarakat sepil berbicara Dan kita sedang diingatkan Agar track demokrasi bisa berjalan dengan baik Selain sindir Bapak Jokowi Dalam statement kali ini Beliau pun sempat sindir Prabowo Prabowo dianggap masalah Karena mempunyai tanah 500 ribu hektare Padahal tanah tersebut sifatnya HGU Dan ia dapatkan secara sah Dan jangan biarkan KKN subur kembali di Indonesia Kita mesti tegas untuk menekatkan hukum Lima tahun yang lalu dalam debat capres 2019 Saya tim kampanye Joko Widodo Beliau menyampaikan Dan kita diingatkan Untuk tidak memilih calon yang punya potongan diktator dan otoriter Dan yang punya rekam jejak pelanggar hak Yang punya rekam jejak untuk melakukan kekerasan Yang punya rekam jejak masalah korupsi Saya sangat setuju apa yang beliau sampaikan Ini sindir Prabowo kembali Sekaligus sindir Gibran Karena Gibran adalah anak Jokowi Dan menjadi cawapresnya Prabowo Namun saya ingin Mendalami mengenai Kalimat Pelanggar hak Prabowo Tidak pernah mengaku Bahwa dirinya pernah menculik Aktifis sembilan lapak Tapi Hal tersebut selalu Diungkit lawan politiknya Seakan Prabowo benar-benar Orang yang bertanggung jawab Akan hilangnya Para aktivis sembilan lapak Sepertinya Prabowo memang harus Bicara Bahwasannya beliau Bukanlah pelakunya Saya yakin beliau Bukanlah pelakunya Namun Harus Prabowo lah yang mengakui Hal tersebut Bukan Fadlison Yang mengatakan Bahwasannya Prabowo bukan pelaku Prabowo yang harus mengatakan Bahwa dirinya bukanlah pelaku Dan bukan aktor intelektual Orang yang bertanggung jawab Sebenarnya adalah Siapa Sebutkan Agar apa Agar di kemudian hari Jika Prabowo Mau jadi capres lagi Hal ini Tidak kembali lagi Diungkit Kalau Prabowo Tidak mau Menyebut Siapa Yang Bertanggung jawab Sebenarnya Maka Kita akan dapati Pasti Prabowo Terus-terusan Dituntut Pertanggung jawabannya Oleh lawan politiknya Agar kritial ini Menjadi pegangan kita semua Dalam memilih pemimpin Dan yang ketiga Saya berjanji Bersama Pak Mahfud Jika terpilih Bersama Pak Mahfud Pemimpin Ini Pak Ganjar Sedang bicara Di samping Bapak Mahfud Lima tahun Belakangan Bapak Mahfud Adalah Menteri Hukum Dan HAM Kalau Prabowo Memang Bertanggung jawab Akan hilangnya Aktivis 98 Tentu saja Kasusnya akan dibuka Prabowo Pasti bisa Dimintai Pertanggung jawabannya Ia sedang Di Indonesia Bukan sedang Di Lordania Atau di Mesir Atau di Turki Atau di Belahan bumi Manapun Tapi kenapa Prabowo Tidak Diadili Sebab Bukan dia Yang seharusnya Bertanggung jawab Akan Hilangnya Aktivis 98 Adalah orang lain Sayangnya Prabowo Tidak mau Mengungkap Siapa itu Republik ini Kami tidak akan Mengecewakan rakyat Rakyat merupakan Sumber energi kami Ruang-ruang terbuka Yang mesti diakomodasi Mereka Adalah Detak jantung kami Mandat rakyat Adalah amanah Suci buat kami Dan Bismillahirrahmanirrahim Kita mulai Sebuah era baru Indonesia Era dimana Tidak satu rakyat pun Ditinggalkan No one left behind Dan kita Memasuki era Gotong Royong Menuju Indonesia Unggul Dan terima kasih Kepada seluruh rakyat Indonesia Yang telah memberikan Inspirasi Menitipkan harapan Kepada Undak kami berdua Untuk memilih Nomor tiga Kanjar Mahfud Dan insya Allah Indonesia Pasti lebih baik Terima kasih Untuk kawan-kawan Partner saya Pasangan nomor Satu dan dua Kami senang Hari ini kita bisa Berdiskusi Bisa berdebat Dan kita berada Pada posisi yang Sama-sama Salim menghormati Terima kasih rakyat Untuk Indonesia Yang lebih baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kok gak nyindir Anis ya Hanya Prabowo Yang disindir Prabowo Nampaknya harus Benar-benar bicara Konsprensi Pers Saya bukan pelakunya Gitu Duh